Terus saja lawan pemerintahan zolim. Saya tadi ikut bikin video cuma canda-candangan. Padang kota bebas. Emak-emak di kota Padang sedang menjadi perbincangan publik setelah memviralkan restoran yang abai protokol kesehatan. Bukan hanya itu yang jadi fokus publik. Si emak bahkan sempat ajak warga tidak panik pada penyebaran COVID-19 sekaligus ajak masyarakat untuk melawan segala bentuk pembatasan kegiatan yang diberlakukan pemerintah. Dalam videonya, si emak membandingkan kondisi kota Padang dan Jakarta. Kota Padang dia sebut bebas dari segala bentuk pembatasan kegiatan. Belum selesai, si emak masih sempat menghina pemerintah yang saat ini kalang kabut berupaya memutus penyebaran COVID-19. Menanggapi hal ini, Kabit Humas Polda Sumbar, Kondespol Stefanus Satake Bayu Setianto, mengabarkan si emak sudah berhasil ditangkap. Pelaku diketahui berinisial Y, 55 tahun, warga asal Padang, Sumatera Barat, yang tinggal di Jakarta. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di daerah Jati, Padang pada minggu 4 Juli 2021. Di hadapan polisi, emak Y mengakui perbuatannya sebagai aksi iseng belaka. Emak Y pun menyatakan permintaan maafnya. Polisi memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap emak Y, tapi dia diharuskan melakukan wajib lapor. Polisi pastikan, proses hukum terhadap emak Y tetap dilanjutkan. Emak Y dijerat dengan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jungto Pasal 160, Jungto Pasal 27 KUHP. Dengan ini, emak Y masih terancam hukuman 5 tahun penjara. Di sisi lain, restoran yang diviralkan si emak Y karena abai protokol kesehatan, juga sudah diberi sanksi oleh Pemprov Sumatera Barat. Pengelola restoran diminta datang ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan dan bisa terancam sanksi denda bila terbukti melanggar. Lihatlah, lihat. Saya lagi di Padang, makan di restoran kampung sawah, bebek sawah. Rame, tidak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta? Kok pada panik semua? Udah, jangan panik. Terus saja lawan. Pemerintahan zolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama yang bikin video di bebek sawah. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi itu bikin video cuma canda-candaan. Mohon maaf ya, pemilik tempat makan bebek sawah, saya cuma bercandaan yang buat teman-teman. Tidak ada maksud apa-apa karena girang-girang jadi keceplosan. Mohon jangan diperpanjang permasalahan ini. Saya mohon maaf ya semua rekan-rekan masyarakat Indonesia dan Indonesia di seluruh tanah air, khususnya bebek sawah yang di Sumatera Barat ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketedolodoran saya ini dalam berbicara karena sanang hatinya ada di kampung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong jangan diperpanjang ya, Pak, yang sebagai pemiliknya.